Dan pemirsa untuk mengetahui update selengkapnya kami sudah terhubung dengan rekan Toy Iskandar di Cirobon, Jawa Barat. Selamat malam, Toyis. Bagaimana hasil pemeriksaan PEGI secara mendadak? Apakah sudah ada tanggapan dari kuasa hukum? Ya, selamat malam, Nadia. Jangan juga permisa pada Rabu Siang tadi, pihak keluarga dan pihak pengacara secara mendadak pemanggilan terhadap PEGI setiawan, pemeriksaan terhadap PEGI setiawan itu pengacara khawatir dengan mendapatkan perlakuan seperti terpidak lainnya, seperti itu. Dan segera bertolak ke Bantung pada pukul 30, lewat 30 menit tadi, di mana pihak kuasa hukum dan pihak keluarga sendiri sangat kaget dengan adanya penambahan pemeriksaan ulang yang dilakukan PEGI setiawan di Polda, Jawa Barat sendiri. Dan di mana pada dengan adanya pemanggilan tambahan tersebut dengan secara singkat, dengan melalui pesan singkat tersebut yang diterima pada pukul jam 6 pagi tadi. Sehingga pihak kuasa hukum dan pihak Ibu Dakar ini langsung bertolak ke Bandung, Jawa Barat untuk menemuhi dan mendampingi PEGI setiawan sendiri. Dan menurut informasi dapat kami sampaikan juga Pemisa dan Nadia bahwa pihak kuasa hukum khawatir dengan adanya penambahan pemeriksaan terhadap PEGI setiawan tersebut. Dikarenakan ditakutkan pada tujuh terbidana tersebut langsung di pemeriksaan BAP tersebut. Dan hingga saat ini juga, saat ini ya, tim PEGI akan konsisten dengan keterangan yang tidak terlibat dalam kasus pembunuhan PINA pada tahun 2016 silam. Dan juga mendapatkan informasi juga pada hari ini merupakan tidak pemeriksaan terhadap PEGI setiawan yang pada saat kejadian tahun 2016 silam. Dan dapat kami informasikan juga pihak kuasa hukum PEGI setiawan sudah mendapat mendaftarkan pra-peradilan tersebut. Namun pihak kuasa hukum PEGI setiawan sendiri menginginkan dengan adanya pra-peradilan ini pada bulan ini jangan diulur-ulur waktu seperti itu. Nadia Baik, terima kasih. Toys Kander melaporkan langsung dari Cirebon, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali, Toys.